Belum lama ini, saya menghadiri sebuah undangan dari seorang teman untuk berdiskusi dengan beberapa warga Duren Sawit di Jakarta Timur. Topik diskusi kami tentang pemilu tahun 2024. Di antara mereka, di tahun 2014 dan 2019, mereka golput. Mereka tidak memilih calon presiden dan wakil presiden sama sekali. Anehnya, di tahun 2024 yang akan datang, mereka memutuskan untuk memilih dan mendukung Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden di Republik Indonesia yang akan datang. Alasan mereka, mereka baru kali ini melihat sosok pemimpin yang berhati ikhlas, berhati sabar, berjiwa kesatria dan patriot. Bahkan, berjiwa besar, tak kala menerima untuk bergabung di pemerintahan presiden Jokowi. Mereka melihat begitu banyak hinaan, cacian, fitnah, umpatan-umpatan jelek kepada Pak Prabowo. Tapi mereka melihat tidak ada satupun yang dibalas oleh Pak Prabowo. Sehingga, dengan dasar itu, mereka meyakini, hanya sosok Pak Prabowo yang berhati ikhlas kepada rakyatnya lah, yang layak dan pantas untuk menjadi presiden di tahun 2024, di pemilu yang akan datang, untuk meneruskan pemerintahan pengganti Pak Jokowi Bodo. Salam dari saya, Alilubis, Salam Perdamaian.